Demokrasi Sistem pemerintahan yang saat ini menjadi acuan bagi negara-negara dunia Dan bahkan menjadi acuan juga bagi negara-negara yang sebelumnya tidak demokratis Yang masih terdiri kerajaan banyak yang kemudian mengalami demokratisasi Yang sebelumnya otoriter mengalami proses demokratisasi seperti yang terjadi di Timur Tengah Demokrasi kita pun ini sedang menikmati masa-masa demokrasi di Indonesia Ya meskipun dengan sedikit catatan Tetapi para pakar di dunia menyaksikan bahwa saat ini sedang terjadi tren penurunan demokrasi Yang sedihnya dia datang justru dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Yang selama ini kita anggap sebagai the guardian of democracy Mereka lah para penjaga dari demokrasi Dan bagaimana itu bisa menjadi suatu fenomena yang menarik untuk kita bahas Mari kita bahas bersama dengan buku ini Bagaimana Demokrasi Mati Buku yang sempat viral di awal bulan Desember ini ya Yang ya oleh seorang pejabat negara gitu ya berfoto bersama buku ini Baiklah Mari kita bahas di seri ketiga dari Babibu Baca dan Bincang Buku hanya di channel BBM Belajar Bareng Maji Baik teman-teman inilah buku yang akan kita bahas How Democracies Die atau yang saya perlukan ini dalam versi terjemahan bahasa ilmu inisianya Bagaimana demokrasi mati Apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita International bestseller dan ditulis oleh David Levitsky dan Daniel Ziblatt Keduanya merupakan profesor ilmu politik dari Harvard University Salah satu universitas terbaik di dunia yang ada di Amerika Serikat Buku ini dimulai dari pertanyaan yang tampaknya cukup sederhana Tetapi akan menunjukkan jawaban yang tampaknya justru cukup rumit gitu ya Apa itu pertanyaannya? Apakah demokrasi kita saat ini sedang dalam bahaya? Are our democracy now in a dangerous situation gitu ya Mengapa pertanyaan itu kemudian muncul? Ya karena kedua penulis melihat adanya indikasi Ya adanya kecenderungan Negara-negara yang selama ini dikenal sebagai penjaga demokrasi Mereka lah the guardian of democracy Justru berada dalam tahapan menuju otoritarian Yang paling sedihnya adalah justru itu datang dari Amerika Serikat Yang selama yang kita kenal sebagai itu tadi Guardian of democracy Mereka lah para penjaga demokrasi Dengan terpilihnya Presiden Donald Trump di tahun 2016 Terdapat indikasi bahwa yang digunakan oleh Donald Trump ini adalah Menyalahgunakan demokrasi untuk kepentingan yang tidak demokratis Apa yang menjadi indikator bahwa demokrasi itu mundur? Ya ada empat hal yang menjadi indikator Kemunculan otoritarian dari negara yang selama ini dikenal sebagai negara demokrasi Yang disebutkan buku ini empat hal itu adalah Yang pertama adalah penolakan atau setidaknya komitmen mereka lemah Terhadap apa? Terhadap aturan main yang demokratis Kita lihat misalnya di Presiden Donald Trump Berulang kali dia melalui tweetnya Memprotes pejabat-pejabat negara lainnya Nancy Pelosi dari Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Atau juga terhadap Jaksa Agung ya Atau terhadap pejabat-pejabat lainnya Yang itu tidak mencerminkan proses birokrasi Atau proses demokrasi yang baik begitu ya Kenapa ya? Karena dia hanya menggunakan twitternya Untuk memprotes atau hal-hal yang sebenarnya sudah sesuai dengan aturan main yang demokratis Kita bisa lihat juga di pemilihan Amerika Serikat yang terakhir Donald Trump berulang kali begitu menyebarkan hal-hal yang membingungkan Yang membuat para pendukungnya bingung Karena dilihat dari survei, dilihat dari hasil perhitungan cepat quick count Joe Biden lah yang menang Tapi berulang kali Donald Trump mengungkapkan bahwa Kemenangan diraih dengan cara yang curang Banyak kecurangan terjadi di mana-mana Banyak pengambilan suara yang seharusnya menjadi miliknya Yang sebenarnya tidak didukung dengan bukti yang kuat Artinya ada kecenderungan untuk tidak senang dengan cara main yang demokratis itu sendiri Cara main yang demokratis itu ya melalui pemilu yang jujur itu, yang bebas itu Kemudian yang kedua menyangka legitimasi lawan politik Seperti apa? Seperti dengan cara menyerang Menyerang siapa? Ya oposisinya mereka Oposisi dibuat seperti tidak legitimate Tidak memiliki dasar pijakan yang kuat Padahal yang namanya oposisi dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar Atau mungkin justru oposisi dijadikan lemah dengan cara digembosi Ada yang cara menggembosi partai politik yang menjadi oposisi Atau tokoh-tokohnya yang dilemahkan secara pribadinya Atau mungkin secara institusinya Dilakukan oleh siapa? Pemerintahan yang sah yang terpilih secara demokratis Kurang lebih begitu ya Kemudian yang ketiga adalah adanya anjuran untuk melakukan kekerasan Atau sebenarnya menoleransi adanya kekerasan di masyarakat Ini seperti yang terlihat di Amerika Serikat juga Kenapa Amerika Serikat? Ya karena lagi-lagi buku ini ditulis Karena kedua profesor ini sedang sedih dengan keadaan Amerika Serikat Yang disebutnya mengalami kemuruan demokrasi Sebagai contoh kita bisa melihat misalnya di Black Lives Matter yang menjadi isu awal tahun ini Begitu ya Itu bagaimana kekerasan seolah-olah tampak dindiarkan Dan ini juga terlihat tidak hanya yang secara fisik Kerasan di sini juga bermaksud bagaimana yang selama ini kelahan minoritas khususnya di Amerika Serikat Mendapat tempat yang cukup baik di masa Presiden Obama Mereka justru mengalami diskriminasi Ya itu artinya kan mereka mengalami kekerasan secara psikis Biar hanya secara fisik Dan yang terakhir indikator yang keempat adalah Adanya upaya untuk melemahkan media masa Atau kanal-kanal yang biasa digunakan untuk menyuarakan Menyuarakan suara-suara masyarakat Yang tidak senang dengan kebijakan negara pemerintah Padahal seharusnya dalam demokrasi Negara yang menganut sistem demokrasi Sah-sah saja bagi masyarakat untuk mengalami Untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah Secara terbuka sekalipun Karena di buku ini juga Levitsky dan Zilat juga menyebutkan bahwa Suatu hal yang wajar di negara demokrasi Apabila terjadi polaritas Dalam batas satu To some extent Terjadi polaritas itu wajar dalam negara yang demokrasi Polaritas dalam arti apa? Ada perbedaan pendapatan Ada perbedaan spektrum pemikiran Ada yang konservatif Ada yang progresif Ada yang Mungkin bertahan pada status quo Ada yang ingin Merubah status quo Ada yang Ingin Apa namanya Ingin mempertahankan Kebijakan yang lama Dan ada yang ingin mengubah kebijakan yang lama Itu hal yang sangat wajar Sebenarnya terjadi dalam negara yang demokrasi Negara yang demokratis Begitu ya Akan tetapi Ketika para pemimpin itu Berusaha mendelegitimasi Upaya-upaya Kritis itu Akhirnya Ya seperti terlihat Demokrasi Ada tetapi berusaha Didelegitimasi Oleh mereka yang Punya kepuasan Yang Sedihnya terpilih secara demokratis Itu juga yang sebenarnya menjadi kesedihan dari buku ini Berkaca dari pengalamannya Venezuela Begitu ya Dan juga di beberapa negara lainnya Seperti di Beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin lainnya Beberapa pemimpin Yang Pada dasarnya terpilih secara demokratis Melalui pemilihan umum Kampanye bebas Ketika mereka terpilih Mereka Tidak menggunakan kekuasanya Untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi Justru sebaliknya Mereka Berusaha mengerus nilai-nilai demokrasi Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu jawaban yang disediakan oleh buku ini adalah Karena adanya populisme Apa sih populisme itu? Populisme itu sebenarnya Hal-hal yang cukup lumrah dalam demokrasi Karena memang dalam pemilu yang dipilih ada suara terbanyak Tetapi Yang menjadi catatan adalah Pemimpin-pemimpin yang populis Menggunakan narasi yang populer di masyarakat Untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Sebagai Perdana Menteri Sebagai Presiden Begitu ya Akan tetapi karena mereka tidak memiliki komitmen Terhadap demokrasi Mereka kemudian menggunakan kekuasaannya Untuk mengerus nilai-nilai demokrasi Yang sebelumnya ada di negara itu Dengan cara apa? Ya dengan cara yang Setidaknya dari empat indikator tadi Mereka membungkan pers Mereka juga Berusaha mendelegitimasi oposisi Mereka melemahkan oposisi Dengan berbagai cara Berusaha Menganggap masyarakat yang kritis itu Sebagai masyarakat yang Hanya protes saja bisanya Tidak bisa mendukung program pemerintah Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sebenarnya wajar Dalam demokrasi Begitu ya Nah itulah yang menjadi Tinjauan bagaimana Di beberapa tempat terjadi Gelombang populisme Dan gelombang populisme ini Sudah menyentuh Amerika Serikat Dan Eropa Yang selama ini kita anggap sebagai Mereka lah para Panutan dalam demokrasi Begitu ya Kita melihat bagaimana di Eropa Brexit terjadi Karena para pemimpin Yang mengampanyakan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa Menggunakan narasi yang Populis Begitu Begitupun di Amerika Serikat Seperti Donald Trump Yang Terlihat Misalnya Bagaimana dia menggunakan Berusaha mencari dukungan Dari kalangan-kalangan Yang Kecewa dengan Globalisasi Sebagaimana yang sudah kita bahas Di episode sebelumnya Di episode kedua Tentang Globalization and in this content Bagaimana Globalisasi menciptakan Kecewaan di Amerika Serikat Dan itulah Suara-suara yang kemudian Diraih oleh Donald Trump Sehingga Donald Trump Kemudian Menghilangkan Atau sederhana Mengurangi Mengurangi apa? Mengurangi agenda demokratisasinya Amerika Serikat di dunia Selama ini Kalau kita lihat Dari Semenjak Perang Dingin Sampai dengan Masa Presiden Obama Adanya Penyebaran nilai-nilai demokrasi Merupakan hal Yang menjadi Salah satu Yang namanya Agenda utama Politik luar negeri Amerika Serikat Akan tetapi Di masa Donald Trump Itu tidak terjadi Yang namanya Penyebaran nilai-nilai demokrasi Dikesampingkan Apa yang kemudian Diutamakan Ya How to make America great again Begitu ya Dengan cara Melakukan Hal-hal yang Anti globalisasi Seperti Menutup perbatasan Mengusir imigran Kemudian juga Pasar bebas Kemudian tidak lagi Dijadikan pasar bebas Begitu ya Menggunakan Narasi proteksionisme Dalam ekonomi Kebijakan-bijakan yang proteksionis Sehingga Yang namanya Penyebaran nilai-nilai demokrasi Itu menjadi terhamat Itulah yang Beberapa indikator Dan beberapa Kejadian yang Membuat Profesor Levitsky Dan Ziblatt ini Melihat Bagaimana demokrasi Mengalami kemuduran Yang dikhawatirkan Dapat menuju kematian Ada hal lain Yang selama ini juga Luput dari perhatian publik Bahwa Khususnya publik Amerika Serikat Tentunya Selama ini Mereka menganggap Bahwa konstitusi Amerika Serikat Sudah Tested by the time Sudah teruji oleh Waktu yang lama Bahwa mereka akan Dapat mendapatkan Diri mereka sendiri Dari ancaman Autoritarianisme Tapi tentu tidak Ada celah-celah Dalam konstitusi Karena memang Tidak ada konstitusi Yang sepenuh Yang dapat digunakan Para pemimpin Yang terpilih secara Demokratis itu Untuk Mengamankan Kepentingannya sendiri Dengan cara-cara yang Kemudian menjadi Autoritarian Inilah yang seharusnya Perlu diperhatikan Secara baik-baik Secara saksama oleh kita Untuk menjaga Agar demokrasi Tetap ada Agar demokrasi Tidak hilang Agar para pemimpin Tetap berada dalam Koridor-koridor yang Demokratis Itulah yang perlu Diperhatikan Ketika Menjadi perhatian Dari buku ini Juga Sebagai penutup Demokrasi Memang Saat ini Menjadi Norma utama Norma mainstream Dalam sistem Pemerintahan global Tetapi Betapapun Menjadi Yang harus utama Menjadi Yang dianud oleh Sebagian Besar Negara di dunia Tidak luput Dari kekurangan Apabila kekurangan Kekurangan ini Tidak dapat Dimitigasi Dengan baik Oleh pemerintahan Demokratis Akan timbul kecewaan Terhadap demokrasi Dan jika timbul kecewaan Masyarakat Akan mencari Alternatif Dari demokrasi Dan Ilah yang kemudian Kita lihat Bagaimana Munculnya Ideologi-ideologi Yang Berlainan Dengan demokrasi Yang bertentangan itu Menjadi cukup Populer juga Di masyarakat Di berbagai belahan dunia Tidak hanya di Indonesia Tidak hanya di Amerika Tapi di berbagai belahan dunia Dan Itu menjadi Ujian bagi mereka Yang mendukung demokrasi Untuk tetap Memperkenalkan demokrasinya Tidak dengan Mendelegitimasi Mereka yang Menyuarakan alternatif Tapi dengan Membuktikan bahwa Demokrasi memang Yang terbaik Dan bagi Yang kecewa dengan demokrasi Dan menginginkan Adanya Perubahan sistem Bisa juga Dimanfaatkan sebenarnya Untuk membuktikan bahwa Sistem mereka yang terbaik Tapi Ada tapinya Apa tapinya Mereka harus benar-benar Bisa meyakinkan Bahwa perubahan sistem itu Menuju arah yang lebih baik Tidak menimbulkan chaos Tidak menimbulkan kekacauan Tidak menimbulkan justru Balkanisasi Atau terpecahnya suatu negara Jadi jika memiliki Ide alternatif Pastikan ide itu lebih baik Daripada yang ada sekarang Kurang lebih seperti itu Yang bisa kita bahas Dari buku ini Tentu ada banyak hal Yang luput dari Pembicaraan kita Karena Video ini akan singkat saja Tidak akan lebih dari 15 menit Kurang lebih 15 menit Yang Itulah Jika teman-teman masih penasaran Dengan bagaimana Demokrasi mati Buku yang sepat viral Di awal Desember ini Silahkan dibaca Buku versi terjemahnya Ada di toko buku Di online Offline Ada Silahkan dibeli Dibaca Dan Jika teman-teman Memang percaya dengan Demokrasi Bagaimana yang bisa Teman-teman lakukan Untuk mempertahankan demokrasi Dan jika teman-teman Memiliki ide alternatif Atau ada ide lain Untuk memperbaiki Yang kondisi sekarang ada Dengan tetam-tetam Berkode-kode demokratis Silahkan memberikan tanggapan Baik Demikian yang dapat Kita bahas Jika teman-teman Suka dengan video ini Like dan share Ke teman-teman lainnya Dan jika memiliki Saran buku apa yang Hendak dibahas Di video selanjutnya Silahkan ketik Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa